Intro Halo, what is up? Kembali lagi dengan saya Agus Yogi Pranata di channel saya Nah, kali ini saya akan membahas suatu hal yang sangat menarik untuk kalian Para videographer Karena kali ini saya akan membahas tentang cara untuk mendapatkan beauty shot Isn't it amazing? I know it Oke, apa yang dimaksudkan dengan beauty shot? Sesuai namanya, beauty shot itu adalah sebuah shot yang terfokus kepada keindahan Keindahan yang dimaksudkan adalah bagaimana caranya agar kita menge-shot subjek kita Itu maksudnya subjek itu adalah manusia Oke, agar terlihat lebih ganteng atau lebih cantik Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa example tentang beauty shot tapi khusus untuk wanita Nah, cara yang pertama itu adalah light Bagian terpenting untuk mendapatkan beauty shot itu adalah lighting atau cahaya Bagaimana cara kalian mengkreasikan sebuah cahaya agar bisa mendapatkan beauty shot Yang pertama contohnya adalah backlight Apa yang dimaksudkan dengan backlight itu adalah bagaimana cahaya dengan kamera kalian itu berlawanan arah Contohnya cahaya ada di sebelah sana dan kalian shot dari sebelah sini Jadinya kalian melawan cahaya matahari ketika shot Untuk mendapatkan beauty shot kalian bisa framing mendekati subjek Contohnya seperti shot yang ini saya mendekati subjek Dan framing saya itu adalah close up Saya hanya terfokus kepada wajah si wanitanya saja Tanpa memperdulikan backgroundnya Karena di dalam shot ini saya memang sengaja untuk membuat rambutnya itu lebih bercahaya meskipun terlihat overexposed Tapi menurut saya itu adalah seninya dari sebuah backlight Nah cara yang kedua itu adalah flare Apa yang dimaksud dengan flare itu adalah ketika saya mengambil sebuah shot ini Kalian bisa lihat di fullscreen Saya mengambil sebuah shot dengan kamera movement Dan jadinya cahaya tersebut kadang-kadang muncul kadang-kadang tidak Dan itu adalah menurut saya that looks amazing Dan kalian juga bisa mempraktikan ini ke model kalian Dan the best timing to do this is when the sun is setting Or for the sunrise Atau ketika sunrise atau sunset Karena mataharinya itu ada di bawah Bukan di atas I hope you understand about this Dan teknik beauty shot yang selanjutnya itu adalah Kalian harus memahami sudut beauty dari subject kalian Apa yang dimaksudkan dengan sudut beauty Seperti contoh seperti fudeci ini Menurut saya itu adalah shot yang gagal Karena poni dari wanita ini menutupi wajahnya Seperti kalian lihat Kecantikan dari wanita ini Tidak terekspos dengan baik Nah di tahap terakhir Setelah kalian selesai shot Itu adalah tahap post production Atau di saat kalian edit footage-footage kalian Dan ketika kalian color grading Kalian harus fokus kepada skin tone Atau warna dari wajah yang kalian shot Nah itulah teknik beauty shot kali ini guys Hope you like it Jika kalian memiliki pertanyaan Atau sesuatu yang kalian ingin sampaikan Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini Saya Atau Sergi Pernanata Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton